Kegiatan sosialisasi penurunan stunting yang digelar oleh BKKBN Provinsi Lampung dan dinas P3AP2KB Kabupaten Waikanan diduga berunsur politik. Hal ini sangat jelas dengan hadirnya salah satu calon anggota DPR RI, Trisia Lelonowati Sumari Janto, yang dengan santainya membagikan kalender dan stiker oleh tim pemenangnya kepada ibu-ibu peserta yang hadir di Balai Kampung Argo Melio, Kecamatan Banjir Kabupaten Waikanan pada Senin 25 September 2023 lalu. Yang sangat disayangkan lagi, kampanye ini dilakukan pada saat kegiatan sosialisasi yang digelar oleh BKKBN Provinsi Lampung bersama dinas P3AP2KB Kabupaten Waikanan Tentang penurunan stunting yang dihadiri oleh ibu-ibu kadar posyandu, penyuluh KB dari dua kampung yakni Kampung Argo Melio dan Kampung Jukubatu, Kecamatan Banjir di gedung milik negara. Padjiria Mutia, penyuluh BKKBN Kecamatan Banjir mengatakan, kegiatan tersebut adalah kegiatan BKKBN Provinsi Lampung tentang sosialisasi stunting. Namun saat disinggung adanya calon anggota DPR RI yang berkampanye dalam kegiatan itu, dirinya mengatakan tidak ada campur tangan kampanye dalam kegiatan itu. Karena hal tersebut diluar dari kegiatan BKKBN dan calon anggota DPR RI yang hadir hanya sebagai narasumber. Dalam kegiatan tersebut, ujarnya melalui sambungan telepon WhatsApp. Ijin ibu ini kami dari media. Oh iya pak, boleh maaf pak. Ijin ini mau konfirmasi terkait kegiatan tadi ibu. Iya. Oh iya, gimana pak? Bisa dijelaskan bu, kegiatan kita tadi kegiatan apa bu ya? Oh itu kegiatan BKKBN ya pak, tentang sosialisasi stunting. Jadi BKKBN kan sekarang main sektornya sebagai link sektor ini ya, stunting lah. Dari udah, kalau bilaya peraturan ya pak ya, nomor 72. Jadi BKKBN sekarang menaungi stunting. Nah tadi itu kegiatan sosialisasi dan menganggap percepatan perlahan stunting pak. Oh iya. Ijin ini ibu, itu kan tadi kita hadir di situ. Iya benar. Tadi kan ada yang hadir tadi salah satu calon anggota DPR RI ibu ya? Oh iya, terus pak? Nah disitu tadi kan kami hadir, itu kan ada pembagian stiker dan kalender. Iya. Nah itu penjelasannya seperti apa bu? Iya, itu di luar dari kegiatan kami pak, karena itu kegiatan kami kan sudah penutupan ya. Jadi itu sudah kegiatan administrasinya, terus acaranya sudah selesai. Itu dari, ini pak, dari, memang dari tim mereka, tapi bukan dari tim BKKBN ya pak, begitu. Iya kok itu acaranya bisa, enggak yang kami pertanyakan, kok calon DPR RI itu bisa hadir di acara itu? Oh karena, karena gini pak, karena kan BKKBN bermitra sama Komisi Sembilan ya pak. Itu kan TA-nya ya pak ya, staff abad, tim ahlinya. Karena kan mereka kan, Komisi Sembilan itu, ini ya pak, apa namanya, membawahi kesehatan. Nah kesehatan kan berkaitan dengan stunting nih, stuntingnya berkaitan dengan kesehatan ya pak ya. Karena, dari, jadi, mereka itu sebagai narasumber pak. Iya, yang saya pertanyakan, itu kan dari Komisi Sembilan itu kan DPR RI. Kenapa yang hadir itu calon DPR RI? Itu yang kami pertanyakan. Iya, lalu bagaimana pak? Nah terus, yang tadi kan ada pembagian stiker dan kalender. Berarti kan ini mengadakan kampanye. Sedangkan acara ini kan tiba ya. Pak, memang itu kegiatan, itu memang kegiatan. Gak mungkin dong pak, kami dari instansi dinas, mengadakan instansi pemerintahan, mengadakan kampanye ya pak. Gak mungkin gak, nah itu memang kegiatannya, pure kegiatan berkaitan dengan stunting pak. Iya, disitu kan, disini begini mbak, maksud saya begini, halo. Halo gini pak, saya kan lagi di luar nih, lagi beli makan, nanti saya hubungin kembali ya. Sebentar saja, nanti saya 10 menit lagi saya hubungin. Oke, siap. Masih hitam, tim dari bawah seluruh, lakukan penelusuran, untuk mengetahui peristiwanya seperti apa. Jadi ya, kita harus melihat di bawah satu halnya. Nah terkait untuk pengawasan, kemana dari kita di jajaran tiket terbawahnya itu, mereka mendapat pengawasan atau tidak? Iya, di setiap kegiatan, sebenarnya ada teman, di pengawasan, di, apa, kita kan juga punya PKD. Iya. Ya, panasya muteran, panasya juga kemarin, sebenarnya ada kegiatan, di posisi. Sementara pak, untuk ini pengawasan sementara, sudah kita impun, ada gak? Atau penelusuran-penelusuran sementara, sampai sejauh ini? Untuk tim? Iya, untuk tim, hasil penelusuran sementara, tim ya. Kalau belum ada penelusuran kita, nanti kita akan berdata setelah mereka tolong. Terkait untuk kelibatan ASN juga, kan melibatkan bukan hanya dari provinsi, ada dinas yang terkait. Iya, nanti kita lihat, bagian dari penelusuran ini kan kegiatan peristiwa, siapa ada yang hadir, dalam acara apa, kegiatan materinya apa. Iya, nanti kita akan berdata, akan puluh berdata tentang istirahat dari penelusuran. Nah, secara komplit, untuk penelusuran ini apa yang akan kita gaji? Untuk keterlibatan yang dari penelusuran? Pertama, pertama kita melihat acara, kemudian nanti kan itu ada undangan siapa, kemudian melaksana siapa, menjauhnya siapa. Terusnya itu, sebagai anginnya? Kita belum dapat ini, dari penelusuran ini. Iya, kalau kita lihat dari media, kemudian beliau adalah calon, bagi selantik, tapi kita mempastikan nanti, seperti apa. Kalau ada dalam kapasitas siapa, beliau ada yang disini. Pakai sendiri ya, untuk menyikapi adanya apa yang terjadi suatu ini, setelah terus menghimbau untuk partai kualiti yang lain, seperti ini. Iya, kita kekali menghimbau pada partai politik, calon sementara yang melakukan sosialisasi, agar memperlukan kembali. Dari Kabupaten Waikanan, tim AWNTP mengabarkan.